Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau Calon Aparatur Sipil Negara Untuk formasi tahun 2023 Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan Formasi yang bisa dilamar oleh seorang tenaga kesehatan ya Baik itu lulusan keperawatan, lulusan reka medis, dan lain sebagainya Yang bisa dilamar untuk formasi CPNS di tahun 2023 ini Karena mungkin teman-teman tenaga kesehatan hanya tahu bahwa di tahun 2023 ini Teman-teman nakes hanya bisa mendaftar P3K Dan ternyata ada salah satu formasi yang bisa dilamar oleh tenaga kesehatan Dan ini adalah lowongan CPNS ya bukan P3K Nanti kita akan coba lihat jabatannya apa dan instansinya di mana Nanti kita akan coba buka di website SSCASN Semoga informasi ini membantu bagi teman-teman tenaga kesehatan yang di tahun 2023 ini tetap ingin mendaftar sebagai CPNS Ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan formasi yang bisa dipilih oleh teman-teman tenaga kesehatan Dan sebelum kita buka website SSCASN nya Kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku Sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CASN Begitu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus yang saya rekomendasikan untuk belajar sebagai persiapan menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini Jadi langsung saja cek link yang ada di deskripsi video ini Langsung saja berikut ini informasi yang bisa dilamar oleh seorang tenaga kesehatan untuk bisa menjadi CPNS di tahun 2023 ini Berikut ini informasinya Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi kali ini kita akan coba lihat salah satu formasi yang dibuka untuk para tenaga kesehatan Yaitu formasi CPNS Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu opsi ya bagi teman-teman tenaga kesehatan yang di tahun 2023 ini tetap ingin bisa menjadi CPNS Jadi untuk bisa mengetahui informasinya tentunya teman-teman harus masuk ke portal SSJASN ya sistem seleksi calon aparatur sipil negara Kemudian teman-teman bisa search disini kita coba cari untuk D3 ya kita coba contohkan keperawatan Kemudian untuk jenis pengadaannya kita coba cari CPNS Ya ditemukan ya disini untuk jabatan klerek atau pengelola administrasi intelijen untuk instansinya dibin ya badan intelijen negara Untuk jenis pengadannya CPNS umum kemudian penghasilannya dari 2 sampai 4,5 juta Untuk kebutuhannya ada 4 orang kita coba lihat ya Jadi ini adalah detail formasinya Untuk kualifikasi pendidikannya bisa dilamar oleh D3 keperawatan, D3 radiologi, D3 analis kesehatan, dan D3 reka medis Kemudian untuk persyaratan administrasinya ada pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Duk Capil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubui emat re Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubui emat re Persyaratan jabatannya surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai alamat KTP Jadi ini adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman tenaga kesehatan Yang ingin mendaftar sebagai CPNS untuk instansi badan intelijen negara Jadi ini tentunya bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang di tahun 2023 ini tetap tertarik ingin menjadi CPNS Kemudian disini juga tidak ada persyaratan bahwa harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun ya Jadi saya rasa untuk teman-teman fresh graduate juga bisa mendaftar untuk formasi klerik ini ya Pengelola administrasi intelijen Kemudian bagi yang belum tahu apa itu klerik Kita coba search di google ya Klerik adalah pengolah data intelijen PNS yang memberi dukungan pelayanan administrasi dalam hal pengolahan dan dokumentasi data intelijen Jadi mungkin ini untuk pengolahan dan dokumentasi data intelijen di bidang kesehatan ya Karena disini kualifikasi pendidikannya semuanya adalah bidang kesehatan Jadi mungkin itu salah satu formasi yang bisa dilamar oleh para tenaga kesehatan khususnya yang tetap tertarik ingin menjadi CPNS Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh